Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Hasbot Lover Selamat datang kembali di Rio Rio Hasbot Channel Oke kita awali edisi kali ini dari menjawab pertanyaan Yang nanya Bang kok abang tau sih kalau komo mengincar modrik Kan waktu abang bilang komo belum ngumumin Kok abang tau duluan Ya gitulah kira-kira pertanyaannya Ya itu sih terserah kalian ya Mau bilang apa Apakah kalian bilang saya Saya ini punya koneksi yang sangat luas Sehingga saya tau duluan daripada orang lain Ataupun saya ini punya mata batin atau indigo Atau mungkin ini sebuah kebetulan ya Silahkan kan jangan terserah kalian itu mau bertempat apa-apa Jadi emang ya baru-baru ini rame diberitakan di Akun-akun transfer sepak bola Kalau komo ini gak mau ngerekrut Tom Haya Karena emang komo ini nyarinya bukan tipikal kayak Haya ya Tapi nyarinya ini gelanang serang Maka dari itu setelah kami mencoba ya Mencari tahu dan juga meneliti Seperti apa sih permainan komo ini Apalagi usah dipegang oleh Cespa Bregas Ya kami pikir tipikal modrik inilah yang paling pas Untuk komo FC Makanya kami bilang kemungkinan juga Lebih milih modrik kali ya Ya inilah yang dinamakan analisa dalam sepak bola Sepak bola itu gak bisa dilihat cuma dari satu sudut Sepak bola itu ribetnya minta ampun Jadi ya kalau gak jeli-jeli amat kita bisa tergelincir Jadi ya banyak contohnya juga Seperti yang terbaru sebagai seorang pengamat sepak bola ini juga Kita harus lebih jeli banget mengamati perkembangan sepak bola Uang sekelas Coach Justin aja bisa Apa ya Kemarin tuh ada semacam berita Coach Justin ini akan ucapan kata-kata yang kontroversi juga Kata-kata menyerah gitu lah Ya meskipun kami tahu Apa yang dimaksud Coach ini dengan kata-kata menyerah Sebab ya kami pernah bilang kan Terlalu banyak mafianya di PSSI Erik Thohir seandainya pun meminta bantuan Coach Buat ngasih keluruskan ya Soal gimana sih seperti apa sih pepak bola Indonesia itu Sepak bola itu Tapi emang susah Kalau kita untuk menjelaskan atau mengajarkan pada para netizen Indonesia Sebab ya mafianya ini tuh luar biasa loh di sepak bola Indonesia Dan mafianya itu Banyak banget dari ya orang yang memiliki Kuasa tinggi lah di tanah air kita Ya kalian tahulah Coach ini banyak banget musuhnya Banyak banget yang nyerang Mulai dari Toel Terus juga Fahri Hussaini dan lain-lain Nah yang terbaru kayak Mulel Fahri Hussaini nih Yang bilang ini masa Sekelas pemain mantan pemain timnas Sekelas mantan peluat timnas Masa bilang kayak gini Coba denger sendiri Saya jujur saja Bung Toel itu Salah satu Pengamat Pengamat Yang menurut saya sampai sejauh ini Punya isi Hasil pengamatannya itu berisi Yang lain? Bukan hanya ingin menyenang-nyenangkan Orang Ya Ya gak? Nah ini yang kita butuh itu yang seperti ini Kadang-kadang kan ada yang pengamat saya melihat Gak ada isinya Ada tuh? Ada Ya gak ada isinya Terus Memberikan komentar yang Ya tapi Seolah-olah Tapi disukai orang gitu Kita gak usah sebut nama coach Udah ngerti dong Udah ngerti dong Maksudnya si Fahri disini Dia ini tuh Menyanjung-nyanjung Cuma analisa kami aja Dan perlu kalian tau ya Sangat susah buat di Indonesia ini Untuk mengembangkan sepak bola Untuk jadi sepak bola yang bersih Sebab ya Akan sangat sulit Seperti pengamat bola Seperti kami ini Untuk memajukan sepak bola Indonesia Karena pengamat-pengamat Seperti kami ini Akan dianggap sampah Oleh orang-orang Yang sebenarnya Sampah Paham ya Dari timnas Indonesia FA Malaysia Tetap ngotot Ingin uji coba Melawan Indonesia Sebab sebelumnya Keinginan FA Malaysia ini Itu ditolak oleh Eric Thohir Dan Eric Thohir Justru mengirim surat Ke FA Thailand Dan mengajak Thailand Untuk uji coba Nah sekarang FA Malaysia ini Justru kembali ajukan Tawaran untuk uji coba Dengan Indonesia Dan katanya sih Pengennya digelar Di bulan September nanti Bahkan FA Malaysia ini Mengusulkan Turnamen mini Yang diikuti oleh Empat negara Yang Indonesia Malaysia Fiji Dan India Ya meskipun kami tahu ya Tujuan Malaysia Tetap ngototot Ingin uji coba Dengan Indonesia Karena mereka ini Ingin sombong Sebab kalau mereka Bisa mengalahkan Indonesia Mereka akan Bisa bicara seperti ini Tuh lihat Kami masih lebih unggul Kok dibanding Indonesia Itu kan yang kalian tuju Kami udah hafal Tuh watak Dari presiden Farmnya Malaysia ini Jadi ya kita akan lihat nanti Apakah Eric Thohir Akan setuju dengan Usulan FA Malaysia ini Atau kembali menolaknya Sebenarnya kami tahu Si tujuan Malaysia ini Kalau kalah Mereka ini Pasti akan bilang gini nih Wajar kami kalah Lawannya Belanda kok Nah kalau menang Pasti ngomong gini nih Cuma segitu Indo rasa Belanda Katanya Timnas rasa Belanda Kok bisa kalah sama kami Kan gitu Ya inilah Otak leciknya Ipin Upin Sementara itu Laga uji coba Lawan Tanzania Yang awalnya Akan digelar Jam 7 malam Kabarnya akan diubah nih Ke jam 4 sore 2 Juni ya Dan inilah Kondisi rumput GBK Usah dipakai konser Boy Band Asal Korea Ya PSSC ini Mengotot nih Atau menuntut nih Pihak GBK Sebelum lagak Kualifikasi PLA Dunia Ini rumput Udah 100% Pulih ya Entahlah Kami juga jadi bingung Ini kok Stadion kok jadi Gelora buat konser ya Bukan gelora bongkar Konser mulu Yang dipikirin Duit aja Saya sudah Meminta Keseriusan Daripada GBK Untuk masalah rumput Ya Hari ini juga Saya sudah minta Dari PSSC Dan kemarin Bapak Presiden sendiri Mengisuskan Menteri Pak Basuki Seperti biasa Untuk Melakukan Percepatan Perbaikan Tetapi Dari GBK sendiri Mulai hari ini Harus serius Menjaga kondisi Daripada Kapangan ini Karena Jangan sampai Muka Indonesia Dilihat Tidak baik Di dunia Karena ini pertandingan Yang disiarkan Di dunia Karena ini Kualifikasi Piala Dunia Jadi kemarin Dari GBK Menyangkupin Jadi saya menunggu Bulan Juni Ketika kita menjadi Tuan rumah Melawan Irak Dan Filipina Kita buktikan Janjinya mereka Oke Berarti Sudah semuanya Benar ya Prediksi kami Sudah dua-duanya Benar ya Sebab kami Bilangkan Yang akan ke final Itu adalah Persib dan Madura Dan ternyata Prediksi kami Jadi kenyataan ya Dan di laga ini Sebenarnya Madura Harusnya sih Nggak unggul 3-2 Atau agregat 4-2 Sebenarnya Harusnya 3-1 Atau 4-1 Agregat Sebab ya Penalti KD Nazi Ini sebenarnya Nggak harus terjadi Sebab Sebelum kejadian ini KD Nazi Tertangkap kamera Memukul Faruddin Tapi justru Nggak dikasih kartu Yang mirip Kejadian Bali Persus Persib Dimana Jefferson Asis itu Memukul Nick Tapi nggak dikasih kartu Akhirnya Jefferson Ini nyetak Golden Ini pun sama KD Nazi Mukul Faruddin Tapi nggak dikasih kartu Eh KD Nazi Justru cetak Gol Nah ini lawan yang Sangat sulit Buat Persib Sangat berat Buat Persib Sebab ya Disini kalian lihat sendiri ya Kualitas secara Permainan Madura ini Lebih unggul Dibanding Borneo FC Makanya kenapa Kami memprediksi Madura yang ke final Dibanding Borneo FC Karena Madura ini Komplit tuh Terutama Di rini tengah Duet Jaja Dan Rivera ini Sangat menakutkan Ditambah juga Beberapa Winger mereka yang cukup Apik Juga di kiri dan kanan Dan juga Sebenarnya ya Kalau final ini Menurut kami Final yang mirip sih Kenapa mirip Antara Persib dan Madura Ini Dua tim itu Ada kemiripan Banyak kemiripan Apa ya Kemiripan Nah nanti Soal kemiripan itu Kita akan bahas Dan bedah sama-sama Di prediksi pertandingan Jadi Sabar aja ya Tapi ini menarik ya Apakah LIB akan Merubah lagi Regulasi Atau aturan Sebab awalnya Regulasi Yang lolos Ke ACL Atau AFC AFC itu kan Juara dan runner up Reguler series Tapi Tiba-tiba kan Dirubah nih Yang lolos itu Juara dan runner up Championship series Nah apakah Dengan gak lolosnya Atau gak Berhasil menangnya Borneo FC Regulasi ini Akan dirubah lagi Apa enggak nih Jadi gini ya Kami jelaskan Secara pelan-pelan Aja Awalnya Di awal Kompetisi musim ini Untuk slot Ke AFC itu Itu ditentukan Oleh Di regular series Jadi yang mewakili Indonesia ke AFC itu Juara dan Runner up Regular series Catat ya Awalnya Yang lolos Ke AFC itu Adalah Juara dan Runner up Regular series Tapi Ketika Memasuki Akhir-akhir Kompetisi Apalagi setelah Ditunda Karena adanya Agenda timnas Dirubahlah Aturan itu Oleh LIB Dirubahnya Seperti apa Jadi perubahannya Adalah Yang lolos Ke Asia Ke AFC itu Katanya Juara dan Runner up Champion series Artinya Yang harusnya Lolos Itu adalah Madura Dan Persif Bandung Ke Asia Nah Kenapa sih Aturan ini Dirubah Di champion series Kenapa Yang harus lolos Ke AFC itu Juara dan runner up Champion series Karena katanya Kalau di champion series Nggak dapat apa-apa Cuma dapat trofi doang Ya buat apa Ada di champion series Makanya dirubahlah Sama LIB Biar semangat Katanya di champion series Kalau ada Jatah tiket Ke Asia Tapi Gimana nih Urusannya Dengan Borneo FC Borneo FC Kan gagal nih Di semifinal Ya meskipun Mungkin Masih bisa Dapetin tiket Di peringkat 3 Ya Ini peringkat 3 pun Masih bisa main Yang di AFC sih Nah kan yang jadi pertanyaan Apakah dengan Tidak lolosnya Ke final Borneo FC Regulasi ini Akan dikembalikan lagi Yang lolos ke AFC itu Adalah juara Dan runner up Regular series Nah Ini kan yang jadi penasaran Kalau ternyata Dirubah lagi Sama LIB Ya patut dipertanyakan Kinerja LIB Berarti LIB ini Bener-bener Bobrok Dan gak pantas Atau gak layak Disebut operator Ya Mending gulung Tiker aja LIB Kalau Mencela-mencela Kayak gini Makanya nanti Kita lihat nih Apakah yang lolos Ke AFC itu Persib dan Madura Ataupun Borneo dan Persib Ya emang si Borneo pasti lolos Ke AFC Kalau dia juara 3 di champion series Tapi kan kita gak tau nih Regulasinya masih Yang pertama Atau yang kedua nih Itu yang jadi bingung Paham ya Cuma dengan kalanya Borneo FC ini Sekaligus menyentil Diego Michel Yang pernah sombong Bilang Bisakah timnas Lawan Borneo FC Uji coba Lawan timnas Lawan Madura Jadi acak-acak Gimana lawan timnas Aduh Dan yang lebih miris lagi Usailah gabus Pemain Madura United Ini tuh Diserang loh Oleh supporternya Borneo FC Nah ini videonya ya Giliran kami Mengkritik Klub kalian Kalian protes Giliran kami Mengkritik Boss kalian Kalian protes Tapi kelakuan kalian Lebih barbar Cocok kan? Gak klub Gak boss Gak supporter Sama aja Kalah kok Ngamuk Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!